Saat ini kita akan membahas satu pertanyaan seorang sahabat Alkitab dari Sidoarjo yang beragama Katolik. Pertanyaannya seperti ini. Kalau kita sederhanakan, pertanyaannya mungkin seperti ini. Kenapa ada orang Kristen yang bilang nggak percaya kalau Yesus itu Tuhan, anak Allah? Padahalkan itu ajaran utama dalam agama Kristen. Jawaban singkat kami, ya ada. Memang ada orang yang mengaku Kristen, tapi tidak sepenuhnya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dalam Tritunggal, Bapak Putra dan Roh Kudus sebagai satu Allah yang Esa. Tentang kenapanya, kami tidak bisa memastikan, tetapi secara tegas kami katakan bahwa orang tersebut bukanlah orang Kristen yang sejati. Kenapa? Karena sesungguhnya sebutan Kristen ditujukan pada mereka yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di sepanjang sejarah, Sang Pencipta Alam Semesta mewahyukan dirinya melalui Alkitab, Taurat, Para Nabi, Masmur, Injil. Diri Sang Pencipta dipanggil dengan berbagai sebutan ilahi, antara lain Elohim, yaitu Allah, El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Dan nama dirinya adalah Yehaveha atau Tuhan. Sang Pencipta berbicara lewat para nabi, sampai akhirnya ia datang secara langsung dalam nama Yesus Kristus, yang arti namanya adalah Yehaveha Menyelamatkan, disebut dengan gelar ilahi anak Allah. Tiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati disalib dan bangkit kembali, menerima pengampunan dosa dan kepastian hidup yang sejati dan kekal. Sahabat Alkitab, mari kita membaca satu ayat terkenal dari Injil Yohanes fasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaduniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa Allah memberikan Yesus anaknya yang tunggal, yang satu-satunya. Anak Allah pasti adalah Allah, seperti anak manusia pasti adalah manusia, ya kan? Jadi Yesus Kristus, sang anak Allah adalah Allah. Allah yang menjadi manusia tanpa kehilangan keilahiannya sebagai Allah yang kekal dan yang maha kuasa. Nah, di bagian akhir ayat itu juga dengan jelas disebutkan bahwa siapa saja yang percaya kepada Yesus akan mendapatkan hidup yang kekal. Coba perhatikan, apa yang didapatkan oleh orang yang percaya kepada Yesus? Hidup yang kekal. Hanya Allah yang kekal yang dapat memberikan hidup yang kekal. Amin? Yesus Kristus adalah Allah, sang pemberi hidup yang kekal. Ayat itu tidak berkata bahwa setiap orang yang percaya kepada Allah mendapat hidup yang kekal. Ayat itu mengatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal itu, mendapat hidup yang kekal. Jelas bahwa Yesus Kristus adalah Allah, sang firman Allah yang datang ke bumi menjadi manusia, disebut dengan gelar ilahi anak Allah. Yesus Kristus adalah Allah yang memberikan hidup yang kekal. Keselamatan hanya dapat diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juruselamat. Tanpa menerima Yesus sebagai Tuhan, seseorang tidak dapat diselamatkan. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Karya salib Yesus Kristus adalah satu-satunya cara untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Orang Kristen sejati bukanlah orang yang mengaku beragama Kristen. Bukan orang yang kolom agama di KTP-nya adalah Kristen. Orang Kristen yang sejati adalah orang yang percaya dan mengandalkan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan juruselamat untuk memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus mengasihimu.